Loka Karya, tujuh festival panen hasil belajar yang digelar angkatan ke-8 program pendidikan guru penggerak atau PGP berlangsung di kota Samarinda. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah calon guru penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Kota Samarinda, Asli Nuryadin mengapresiasi Loka Karya tujuh festival panen hasil belajar yang digelar angkatan ke-8 program pendidikan guru penggerak PGP Kota Samarinda. Kegiatan tersebut memamerkan karya panen hasil belajar selama 6 bulan oleh calon guru penggerak atau CGP angkatan ke-8 dari perwakilan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang berlangsung di Aula Puslat Bangka DOD Lans Samarinda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi program guru penggerak yang menampilkan hasil Loka Karya oleh calon guru penggerak. Dengan adanya program PGP ini, kreativitas guru diharapkan akan semakin meningkat. Saat ini, dengan jumlah guru di Samarinda yang mencapai sekitar 2.400 orang, Kota Tepian baru memiliki sekitar 150 guru penggerak. Untuk itu, pihak di Sdikbud Samarinda mendorong agar lebih banyak guru bisa mendaftar menjadi guru penggerak dalam memajukan kualitas mutu pendidikan di Kota Samarinda. Bagi guru penggerak dengan golongan 3B, dipastikan akan dipromosikan menjadi kepala sekolah untuk mengimplementasikan seluruh ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Jadi kalau di Samarinda ini kan yang negeri itu sekitar 2.400 orang guru, tapi kita tidak sampai 125 orang guru penggerak kita. Nah, sementara guru penggerak ini sebenarnya cikal bakal. Kerangka pikirnya bagaimana menjadi guru yang ragu, guru yang inspirasi, itu ada di guru penggerak. Memang didampingi, prosesnya itu kurang lebih 6 bulan. Jadi kita berharap kawan-kawan yang lain itu bisa ikut tes dan mudah-mudahan bisa lolos ikut pendidikan guru penggerak. Kerang guru penggerak juga yang Sd hampir 100%, yang bergolongan 3B, itu kita promosikan jadi kepala sekolah. Jadi biar mereka bisa lebih mempaskan ilmu yang langsung secara kontekstual di lapangan ini. Jadi ini luar biasa sekali lagi, kita memperkenalkan apresiasi. Sementara itu, Kasupak Umum Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, Asniah, menuturkan festival ini merupakan puncak dari pelaksanaan program PGP. Melalui kegiatan inilah, calon guru penggerak diberi ruang untuk membuktikan bahwa dengan mengikuti PGP, mereka sudah memenuhi kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. PGP dilaksanakan selama 6 bulan dengan 310 jam pelajaran dan serentak dilakukan di 7 kabupaten kota sekalimantan tibut. Khusus untuk wilayah kota Samarinda, festival ini diikuti sebanyak 24 calon guru penggerak. Pertama, para calon guru penggerak ini akan berkumpul, kemudian mereka akan saling berbagi praktek baik terkait dengan program-program yang sudah mereka dapat kembangkan. Hasil dari mereka mengikuti pendidikan program guru penggerak ini selama 6 bulan. Kemudian, di hari kedua, para calon guru penggerak ini akan menampilkan hasil karya mereka. Angkatan 8 bulan kota Samarinda ini diikuti oleh 24 orang CGP, yang setelah ini nantinya akan dibelokan dan menentukan kemurusan mereka. Setelah festival ini, nantinya seluruh hasil program dari para CGP akan dinilai kembali oleh BGP Pusat. Pengumuman hasil nantinya akan diumumkan secara serentak pada pertengahan Desember 2023 ini. Seluruh CGP mempelajari modul pembelajaran yang terdiri dari 10 modul dalam 3 paket modul pembelajaran. Dengan ruang lingkup materi, antara lain paradigma dan visi guru penggerak, praktik pembelajaran yang berpihak pada anak, serta pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Strategi PGP meliputi pembelajaran daring yang berfokus untuk mengenalkan materi dan konsep. Pendampingan luring fokus pada merefleksikan penerapan pembelajaran, serta loka karya luring fokus pada melatih keterampilan dan merefleksikan pengalaman bersama rekan sejawat.